Terima kasih telah menonton Alves ini pun langsung ditanggapi oleh Aji Santoso Aji Santoso mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai kabar tersebut Bahkan, Aji Santoso mengaku heran dari mana Kabar tersebut datang, soal isu mendatangkan Ciro Alves itu saya tidak tahu beritanya dari mana Kata Aji, Aji Santoso mengatakan bahwa hal tersebut hanya rumor Sejauh ini Aji Santoso mengatakan persebaya belum berminat mendatangkan Ciro Alves Tetapi yang jelas saya bersama manajemen sampai hari ini tidak pernah menyampaikan pernyataan Bahwa persebaya akan mengambil Ciro Alves Ujarnya, selain Ciro Alves, persebaya juga sempat dikabarkan akan memulangkan David Dasilva Seperti diketahui, David Dasilva merupakan mantan mesin gol persebaya yang kini merumput di Liga Malaysia Persebaya sendiri musim ini sudah memiliki 4 pemain asing 4 pemain itu, yakni Jose Wilkson, Ali Sesai, Taisei Marukawa, dan Bruno Moreira Sejauh Ini penampilan 4 pemain asing itu bisa dibilang cukup memuaskan Striker persebaya, Jose Wilkson kini sudah mengemas 6 gol dan 1 asist dari 10 laga Sementara itu, Taisei Marukawa sudah mencetak 4 gol dan 3 asist dari 11 penampilannya musim ini Saat ini Bajol Ijo juga berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 1 2021-2022 Persebaya versus Barito Putera Bajol Ijo perpanjang rekor, berikut prediksi pertandingan pekan ke-15 Liga 1 2021-2022 antar Persebaya Surabaya versus Barito Putera Sabtu, 4 Desember 2021, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Manahan, Solo Pasukan Aji Santoso jelas lebih diunggulkan Sebab, Persebaya menghuni papan atas klasemen Liga 1 2021-2022 Bahkan, Persebaya Surabaya tercatat belum mengalami kekalahan di 8 laga terakhirnya termasuk menorehkan kemenangan 4-0 atas Persita Tangerang Namun, Persebaya dipastikan tidak akan diperkuat oleh 3 pemain andalannya Rizki Ridho, Riki Kambuaya, dan Rahmat Irianto yang merapat ke Timnas Indonesia Rizki Ridho sendiri tidak masuk dalam line-up menjamu Barito karena akumulasi kartu Nantinya, ia dan Hernando Ari akan bertolak ke Timnas pada 9 Desember mendatang Selain Rizki Ridho, Persebaya juga tak bisa menurunkan mantan back Barito Putera, Reva Adi Utama karena akumulasi kartu Lalu, Hernando juga sempat cedera baru Selain Rizki Ridho, Persebaya juga tak bisa menurunkan mantan back Barito Putera, Reva Adi Utama karena akumulasi kartu Lalu, Hernando juga sempat cedera baru Beruntung, Persebaya mendapat tambahan amunisi setelah striker asing Jose Wilkson dinyatakan pulih dari cedera Pekan lalu, sang top scorer absen mawan Persik Di kubu lain, Barito Putera masih belum bisa mengandalkan M. Riyandi yang dipanggil Timnas Indonesia Praktis, posisi penjaga gawang berpengalaman hanya ada Aditya Harlan Aditya Harlan sendiri memiliki rekor kurang baik di Liga 1 2021 hingga 2022 Dari total 11 penampilan musim ini, Aditya sudah kebobolan 19 gol dan hanya meraih 1 kali klian Sheet Pekan lalu, saat bersuam Madura United, Barito Putera juga tidak memainkan 2 pilar andalannya Bagas Kava dan Lutfi Kamal Pekan ini, bisa saja ada perubahan Apakah pelatih jajang Nurjaman bisa menaklukkan mantan anak asuhnya di Liga 1, Persebaya Surabaya Atau justru Barito Putera kian tenggelam di papan bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.